Intro Ini adalah in-house yang sangat relevan dan masih aktual dengan perkembangan industri perbankan saat ini Dimana kalau khususnya BRI dalam beberapa dekade sebelumnya itu lebih bertumpu kepada aspek percreditan Maka industri perbankan ke depan lebih kepada funding dan fee-based Sehingga dengan materi in-house ini akan memberikan pembekalan yang bagus bagi insan BRI atau petongan pada umumnya Sehingga mereka memiliki potensi yang lebih bagus dalam menolak bisnis Pada dasarnya web manajemen program ini menurut hemat saya sangat bagus Baik untuk organisasi perusahaan maupun secara individual Karena ini secara internal di BRI saya kira akan berlanjut untuk masa-masa yang berikutnya Selalu saya bertemu dengan debitor-debitur maupun calon-calon debitor yang memiliki tingkat kekayaan yang lebih Sehingga secara tidak langsung kamu pun juga bisa memberikan saran atau masukan mengenai pengelolaan web dari debitor-debitur kami Dan disajikan dalam bentuk yang struktur Yang menjadi kekuatan di dalam materi ini adalah poin-poin yang bisa dijelaskan sama pengajar dengan kehidupan dalam realita Jadi menurut saya materi-materi yang disampaikan kombinasi dengan pengajarnya luar biasa Ada dua alasan penting kenapa program ini sangat menarik dan penting Yang pertama, melalui program ini kita akan belajar secara lengkap, secara komprehensif Tentang bagaimana mengelola kekayaan Mulai dari menjaga, melindungi Selanjutnya adalah mengembangkan dan meningkatkan sampai mendistribusikan kekayaan secara benar Bahwa manfaatnya secara profesional maupun personal Selain materi yang sangat komprehensif, menyangkut sejak bagaimana memelihara kekayaan, mengembangkan kekayaan Bagaimana men-transfer kekayaan sampai ke generasi kami, sangat komprehensif Mata kita terbuka, bagaimana kita bisa memanfaatkan semua informasi yang ada Baik melalui media, melalui buku-buku Semua itu bisa digunakan untuk kebaikan, menimpenakan langkah kita pada klien, customer Program ini juga sebaiknya diikuti sedini mungkin Karena ini juga berguna tidak hanya di bidang pekerjaan juga Tetapi juga untuk menunjang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!